Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warabukum Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua Allah Tabaraka wa ta'ala Allah Rabbul Izzati Allah Jalla Jalalu Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak di semua melainkan Allah Wahdahu la syarikalah Satu dan tidak ada sekutu baginya Lahul mulk Walahul hamd Yuhyi wa yumitu Wahyu da'imun La yamutu biyatihil khair Wahyu ada kulli shayin khadir Afzal zikri fa'lam anna hu La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Mari hadirin La ilaha illa Allah Bibernya La ilaha illa Allah 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 Al malikul haqqul mubin Muhammadul rasulullah Sadikul wa'adul amin Hadirin Berang siapa yang di pagi harinya Membaca tiga ayat terakhir Surat Al-Hashyam Anas bin Malik Radiyallahu'an Meriwayatkan Dan Abu Hurairah pun Bertanya kepada Rasulullah S.A.W Amalan ismul a'zam Apa yang paling baik Yang dibaca oleh manusia Baca tiga ayat terakhir Surat Al-Hashyam Barang siapa yang membaca Ta'awud Sebanyak tiga kali A'udzubillahiminasyaitanirrajim Lalu kemudian disambung Dengan surat Al-Hashyam Tiga ayat terakhir Maka Allah S.W.T Akan kuasakan dia Kepada 70 ribu malaikat Yang bersalawat hari itu Memintakan ampun Atas dosa orang yang membacanya InsyaAllah Apabila hari itu Dia kembali kepada Allah Dia meninggal Maka dia berhak Mendapatkan gelar Seorang yang syahid Amin Ya Rabbal Tahu surat Al-Hashyam Apa? Tadi bilang tahu Begitu ditanya apa? Surat Al-Hashyam Surat Al-Hashyam Bukan Al-Hashyam Lain Ibu Nih Perhatikan mulutnya Sudah perhatikan mulutnya belum? Ya agak-agak jeding Al-Hashyam Al-Hashyam Bukan Al-Asr Kalau Al-Asr itu Wal-Asr Kalau Al-Hashyam Artinya adalah Pengusiran Kita perlu mengusir Sesuatu yang ada Di dalam hati kita Yang pada akhirnya Membuat hati ini Senang Tiasa berkecamuk Dalam urusan-urusan Yang buruk Itu perlu diusir Kita perlu mengusir Sesuatu yang ada Di depan mata kita Yang akan membuat kita Hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita juga Perlu mengusir Sesuatu yang ada Di kaki kita Dimana kaki ini Akan mengajak Kepada tempat-tempat Yang penuh dengan maksiat Al-Hashyam Bisa menjadi Sesuatu yang Tak asyam Bagaimana bunyinya Kalau seandainya Al-Quran ini Aku turunkan Kata Allah Pada satu gunung Nisaya gunung itu Tunduk Terpecah belah Karena saking Takutnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata Ada yang Lebih keras Dari batu Yang gak tunduk-tunduk Gak pecah-pecah Siapa? Hati yang Gak dapat hidayah Hati itu Kalau dipegang Lembut Daging Tapi ternyata Sifatnya Bisa lebih keras Daripada gunung Kenapa? Karena Di hatinya Gak pernah ada Hidayah Hadirin Al-Hashyar itu Berisi dengan Asma'ul Husna Ya Mesti bikini Indu Baru Ayo Sekali lagi Al-Fatihah 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 Al-Fatihah